Selamat pagi kawan olahraga penggemar bola poli saat ini di kota Tabanan Bali kota yang berada sekitar 21 km dari kota Denpasar Bali sedang berlangsung kejuaraan nasional antar klub bola poli PBPSI Lipoli tahun 2022 Lipoli diikuti oleh 42 tim dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia dan banyak yang bertanya tentang nama dan sejarah Gord Debes yang digunakan sebagai penyus kejuaraan Lipoli saat ini dalam berbagai media banyak presenter menyebutnya Debes ya bisa saja berarti terbaik memang Gord Debes ini merupakan Gord terbaik saat ini di kota Tabanan padahal sebutan yang benar adalah Gord Debes Gord Debes atau Debes ini diambil dari salah seorang nama pahlawan asal kota Tabanan beliau adalah mayor igustiwayandebes salah satu pahlawan asal Tabanan yang merupakan pasukan inti dari pasukan ciumwanara pimpinan igusti ngurah rai yang mana seperti kita ketahui igusti ngurah rai adalah salah satu pahlawan nasional yang juga nama beliau diabadikan menjadi nama bandara di provinsi Bali igusti mayor Debes gugur pada tanggal 20 November 1946 saat bergabung dengan pasukan ciumwanara dimana pada tanggal 20 November 1946 pasukan ciumwanara dibawah pimpinan igusti ngurah rai melaksanakan perang puputan atau perang habis-habisan melawan pasukan ika Belanda di desa Marge tepatnya di Subakklaci desa Marge kecamatan Marge Kabupaten Tabanan pada saat itu semua pasukan ciumwanara termasuk mayor igustiwayandebes gugur dalam peperangan habis-habisan selain perang puputan igustiwayandebes juga pernah berjasa dalam perebutan senjata yang ada di tangsi nikah di kota Tabanan kemudian nama debes diabadikan menjadi nama jalan di kota Tabanan juga sekaligus nama kompleks olahraga gelanggang olahraga debes yang ada di banjar gerogak desa Daupeken Kabupaten Tabanan di tabanan ini ada tiga lapangan yang menggunakan nama-nama pahlawan antara lain lapangan sepakbola Stadion Debes lapangan sepakbola Wagimin ada juga lapangan Alitsaputra saudara Gord Debes dipastikan pembangunannya pertama kali pada tanggal 30 November 2017 kemudian setelah melalui proses perencanaan yang cukup lama akhirnya pada tanggal 17 Juli 2018 mulai dilaksanakan pembersihan lahan pembangunan Gord Debes dilakukan sebanyak tiga tahap pada tahun 2018 dan 2019 tahap kedua di era Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti saat itu pembangunan Gord Debes juga dipercepat dalam rangka menyongsong Kabupaten Tabanan sebagai tuan rumah pekan olahraga provinsi Bali ke-14 tahun 2019 walaupun pembangunannya belum finishing pada tahun 2019 Gord Debes juga sudah digunakan sebagai penyus beberapa cabang olahraga kemudian pada tahun 2020 pembangunan dihentikan karena ada masa pandemi dan tahap ketiga kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 setelah rampung Gord Debes kemudian diresmikan awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 1 Februari 2022 oleh Bapak Bupati Tabanan saat ini Bapak Doktor Komanggede Sanjaya SEMM sekaligus dilaksanakan pemelas pasan dan peresmian pemelas pasan yaitu upacara berdasarkan agama dan adat istiadat di Bali demikian dapat saya sampaikan mudah-mudahan berguna bahwa Gord Debes saat ini menjadi perhatian publik khususnya penggemar bola poli lipoli yang ada di seluruh Indonesia sehingga mudah-mudahan penyelenggaraan lipoli tahun 2022 di kota Tabanan ini bisa memberikan gairah positif terhadap prestasi dan perkembangan olahraga di daerah dan juga di tingkat nasional demikian semoga informasi ini bermanfaat salam olahraga salam lipoli selamat menikmati